mengenal penggemar fanatik roma irama The Rompals Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fursa keren jangan lupa like dan subscribe di channel youtube Ridaudur Abdi Rompal siapa yang tidak kenal Roma Irama antara mereka itu Nano Romansa Mara Karma dan Iin Batara dan di tahun 2012 sekelompok penggemar fanatik daripada Roma Irama membentuk sebuah grup boyband parodi dengan menampilkan gaya ala ala bang haji roma irama dan mereka menamakan dirinya The Rompals hal ini menarik minat daripada media-media nasional untuk meliputnya bahkan The Rompals sudah menghasilkan dua buah single yang pertama globalisasi dan yang kedua untukmu bang haji lantas apakah bang haji roma irama mengetahui grup ini bagaimana kesan-kesannya bang haji ini kan di luar sana ada juga fans dari bang haji dan juga soneta dan membentuk grup namanya The Rompals yang mirip banget Rompals tanggapan bang haji bagaimana? surprise buat saya dan happy saya melihat teman-teman Rompals ini dia berkostum seperti Roma kemudian berpenampilan seperti Roma dia ingin menjadi Roma ini sesuatu yang buat saya satu anugerah ya bahwa ternyata saya bisa diterima di masyarakat ternyata ada orang-orang yang menginginkan seperti Roma maka saya hormati mereka saya cintai mereka Rompals dan mereka juga sering rekaman juga sebagai Rompals nah ini luar biasa saya saya senang mengatakan itu dan pada milat ketujuh Rompals sang idola Raja Dangdut Roma Irama turut memberikan ucapan selamat hari ulang tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ini saya ucapkan selamat semuanya milat Rompals yang ketujuh wow keren ini saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya banyak semoga beradaan anda semua ini bermanfaat untuk wanita dan masyarakat berikut biografi The Rompals dibentuk di Jakarta 7 Oktober 2012 konsep boyband parodi ala Roma Irama waktu itu musim-musimnya boyband jadi saya punya ide bagaimana kalau kita bentuk boyband dengan konsep Raja Dangdut jadi kalau istilahnya boydut parodi dengan tetap membawa gitar dengan gaya-gaya khas soneta gitu dan bukan cuma nyanyi dengan pakaian ala Bang Haji tapi syaratnya kita harus punya karya nah karya-karya ini tentu mengusung aliran soneta untuk melanjutkan regenera terdiri dari 6 personel selamat menikmati semakin banyak plagiat yang meniru seorang artis itu menunjukkan kebesaran nama daripada artis itu sendiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati